Hai what's up men Garif balik lagi di channel Arief King nah gue pengen ujukan nih koleksi oli samping yang udah pernah gua review dan udah pernah gua pakai teman-teman diantara semua oli ini semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan temen-temen Nah kalau kita pilih oli samping yang paling utama nilai yang kita cari yang pertama kan menurut gue ya mungkin mungkin enak untuk ditarik yang pertama ya yang kedua mungkin untuk asap ada beberapa yang asap dan yang ketiga mungkin untuk ngerak mesin gitu ya temen-temen kini tuh tiga faktor besar yang menentukan kita milih oli samping nah disini gue pengen apa ya nunjukin ke kalian oli samping yang paling enak versi gue teman-teman dari semua samping ini Nah gua ambil tiga oli samping aja yang paling enak menurut gue dan kita mulai dari yang ketiga teman-teman yang ketiga coba tebak yang mana dan dari beberapa oli samping ini ada botol yang udah hilang ya ada yang udah hilang ada yang udah gua buang tapi yang nomor tiga adalah India mesran OB nah ini sebelum mesran botolnya mesran super cuma anggap aja ini OB karena botolnya yang OB itu udah parangnya udah gue buang nah ini mesran OB yang paling enak nomor tiga teman-teman ini juga oli samping yang paling banyak gua pakai yang kedua teman-teman karena yang paling pertama itu gua pakai Hidemitsu setahun dan ini udah lebih dari lima bulan sekitar 9 bulanan gua pakai ini enak banget untuk jarak deket enak buat touring enak buat di betot-betot juga enak gitu pokoknya dari RPM bawah dia memang agak berat cuma udah tengah ke atas ini enteng banget temen-temen enaklah nyaman suaranya juga adem nah minusnya itu doang asap dan keraknya saja karena dia masih mineral oil temen-temen flashpointnya pun tinggi datasitnya juga lengkap harganya pun murah cuma 34.000 temen-temen nih oli samping yang paling enak menurut gue yang nomor tiga dan yang kedua coba tebak apa yang kedua adalah ini dia jebret nih agib 2t plus kayak yang gua bilang di reviewnya bahwa oleh samping agib 2t plus ini punya data sheet itu perfect banget untuk harga segini dia nggak ada lawan untuk data sheet nya ya temen-temen tapi pemakaiannya yang enggak seperti itu karena pastikan dia ada penurunan performa ya karena nih oli jadul mungkin dulu pas jaman dia masih baru gua yakin pasti performanya juga jos gandos karena setelah sekian tahun juga dia masih luar biasa enak temen-temen ini RPM bawahnya enak tengah enak atas enak dan juga keraknya tipis asapnya juga tergolong sedikit ya ada cuma sedikit gitu temen-temen ini yang kedua yang paling enak menurut gue harganya 55.000 gitu dan yang paling enak yang pertama coba tebak gimana cinceng ya udah jelas yang inilah ya kan karena yang tiga itu gua taruh di depan semua ini dia ini yang paling enak menurut gue temen-temen tapi sebelumnya mohon maaf ya temen-temen ini kotor karena ini banyak minyaknya dan gua taruh di bawah dan terutama untuk orange ini temen-temen menurut gue yang paling perfect walaupun dia enggak ada data sheet nya tapi gua sangat menghormati dia karena yang pertama dia oli lokal karena dia lokal produksinya itu relatif lebih banyak dan lebih murah temen-temen karena speknya juga sudah tinggi kayak misalnya dia sudah full sintetiknya dan isinya juga udah 800 mili 700 ya 700 mili harganya juga 55.000 sama kayak angkip2t plus tapi dia tidak selangkah angkip2t plus ini banyak banget kalau kalian nyari di online shop cuma di bengkel masih jarang kayaknya deh ini tarikan dari bawah sampai atas itu stabil banget dan untuk temperatur juga dia relatif nggak terpengaruh sama sekali temen-temen mau mesinnya dingin mau mesinnya hangat mau mesinnya panas dia tetap konsisten mempertahankan performanya temen-temen dan lagi keraknya juga tipis tergolong tipis dan juga asapnya juga tergolong tipis walaupun ada cuma dia lebih tipis daripada si angkip2t plus gitu temen-temen ini tiga oli samping yang paling enak menurut gue cuma tetap aja ada plus minus ya temen-temen kayak ini harganya masih di atas 50 mungkin ada beberapa orang yang belum terjangkau harganya ya apalagi buat harian ini Rp55.000 menurut gue masih cukup mahal temen-temen tapi ya di kalau dibandingkan dengan spek dan apa yang kita dapat ini masih sangat worth itu temen-temen dan kalau mesran ini baru nih merakyat banget temen-temen karena dia murah dan juga tarikannya itu jos gandos temen-temen dan yang lebih enak lagi dia gampang dicari lo nggak perlu beli di online shop nunggu beberapa hari baru dateng lo tinggal ke bengkel nyari bank beli mesran OB itu udah hampir dipastikan ada temen-temen gitu ya nah gimana menurut perempat kalian apakah setuju apakah enggak tulis di kolom komentar dan thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati